Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga selalu tersenyum dan bahagia Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semua Dengan aku Bunda Bibil ya Ayo kita masak yang enak lagi di dapur keramat Nih gimana kapan teman-teman semua Semoga kita selalu sehat ya Dan selalu dilindungi sama Allah SWT Amin ya Allah ya Amin ya Allah Nah teman-teman semua Kali ini seperti biasa ya Menu kita aku mau masak menu yang enak banget Dan yang pastinya ini aduk sederhana ya Menu sehari-hari dan bikin naik banget Nah semuanya aku mau masak apa ya Ayo ikutin aku ya Nah ini dia bahannya ya Kali ini aku mau masak Ati Ampelak ayam yang enak banget Dan dijamin aduk teman-teman semua Pasti ketagihan deh Kalau udah masaknya Ayo langsung aja ya Ini dia Ati Ampelaknya Nah ini Ati Ampelaknya Aku pakai 5 pasang Terus ini udah direbus dulu ya Lanjut dipotong-potong Sesuai selera aja Ayo kita ke bumbunya Nah bumbunya ini aku mau pakai bumbu halus Ini nanti kita halusin ya Aku ada bawang merah Eh bawang merah, bawang putih dulu ya Ini aku pakai 4 Terus ada bawang merahnya 6 buah Sedikit kunyit Kira-kira segeri kelingking ini ya Lanjut ada jahe segeri jempol Sama 3 butir kemiri Nah ini nanti dihalusin aja ya Buat bumbu halusnya Ayo dilanjut Kita pakai cabai-cabean ya Disini aku pakai cabai merahnya 3 buah Nah ini dipotong-potong aja Tipis serong kayak gini Terus ada 4 buah cabai hijaunya Sama ya dipotong juga serong kayak gini Ayo dilanjut Ada 2 batang ya Ini aku pakai 2 batang daun bawang Dipotong-potong kecil kayak gini aja Ayo dilanjut lagi Kita mau kasih 2 lembar daun salam Nanti kita pakai Sama 2 lembar daun jeruknya ini Terus ada sedikit lengkuas Dan untuk perasanya Ada garam Terus ini kaldu bubuk Gula pasir Lanjut ada lada bubuk Sama kecap manisnya Nanti seperti biasa Kita pakai secukupnya Ayo langsung aja yuk Kita capcus Ayo langsung aja Kita tumis bumbu halusnya dulu ya Nah ini bumbu halusnya Udah aku halusin ya Ini aku halusinnya pakai ulekan Jadi agak kasar kayak gini Ayo lanjut kita langsung cemprungin Goyang-goyang ya Seperti biasa Kita digoyang dulu Ayo dilanjut yuk Kita masukin daun salamnya ya Kita masukin daun salam Langkos Sama daun jeruknya Kita aduk-aduk lagi ya Digoyang-goyang dulu Kita tumis bumbunya Sampai matang ya teman-teman Sampai wangi gitu Nah ini bumbunya udah matang ya teman Pokoknya aduh Ini wangi banget teman-teman Bumbunya ya Udah matang Ayo lanjut yuk Langsung kita masukin Ati ampelanya Si ampelanya matik ya Bismillahirrahmanirrahim Kita aduk-aduk dulu Sampai semua Atinya ini ya Ampelanya ini terbalut sama bumbunya Kita aduk-aduk dulu Hmm wanginya teman-teman Ini udah wangi ya Wanginya udah enak banget ya nih Nah ini udah sebaru semua Ayo lanjut aja langsung Kita kasih air ya Kita aduk-aduk lagi Nah ini aku kasih airnya 100 ml Ini kita aduk-aduk ya Ayo dilanjut yuk Kita kasih perasanya Kita kasih garuknya Setengah sendok teh ya Lanjut Kalp-aduk bubuk Kalp-aduk bubuknya 1 sendok teh Terus gula pasirnya Gula pasirnya setengah sendok teh Lanjut lada bubuknya ya Lada bubuknya setengah sendok teh Jadi kita aduk dulu Ayo dilanjut Kita masukin kecap manisnya Ecap manisnya aku mau kasih 2 sendok makan ya Kita kasih 2 sendok makan Diaduk lagi Ini aromanya teman-teman Enak banget ya Udah kecil wangi banget Beneran bikin lapar ya Kita aduk-aduk lagi Ini kita aduk dulu ya Ini kita masak sebentar Sampai kuatnya ini Agak sedikit Menyusut ya Setengah menyusut Kita masak sebentar Nah ini kuatnya Udah sedikit menyusut ya Kita aduk sebentar Ayo dilanjut Ayo langsung Kita masukin cabai-cabaiannya Cabai merah sama cabai hija Masuk ya Lanjut Daun bawangnya Ini daun bawangnya juga masuk Kita masukin aja bareng-bareng Nah ini kita aduk lagi Wow ini mantep banget teman-teman Ini Pokoknya juga arna banget dah rasanya Ini jangan lupa teman-teman Dikoreksi rasanya ya Karena ini beneran enak banget Nah ini kita aduk sebentar aja Sampai si cabai-cabaiannya ini Matang ya Kita aduk-aduk sebentar aja Aduh ini mantep banget teman-teman Aduh aromanya ini ya Tambah wangi lah teman-teman ya Tambah mantep pokoknya Nah ini udah mantep Dikuarnya udah nepel banget nih Sama atiknya ya Sama aplanya Ini mantep banget teman-teman Dicocok pake nasi anget Ayo langsung aja ya Ini udah matep Aku mau kasihin bongkong ini dulu Dan seperti biasa teman-teman Aku mau taruh tempat dulu Teman-teman semua Ini udah jadi ya Masakan hati angklat kita Ini enak banget Teman-teman Bagi coba ya Pasti gak bakalan rugi Ini enak banget Dijamin Ngabisi nasi pokoknya Selamat mencoba di rumah Terima kasih udah ikutin video aku ya Jangan lupa Like, share, dan subscribe-nya Dapur Teramat Dan jangan lupa juga Selalu tersenyum dan bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya